Intro Hmm, kebetulan banget nih Lagi nyari-nyari batu mineral buat bahan material di lab Malah nemu batu orb kayak gini Kayaknya cocok nih buat bahan eksperimen Hmm, udah siang ternyata Gara-gara nganggur gak ada kerjaan Bawahnya jadi pengen tidur aja seharian Tidur lagi ya Eh, siapa sih yang nelpon? Baru juga mau merem Ganggu aja nih Eh, ya halo Halo Boboiboy Eh, Mas Iron Iya ada apa Mas Iron? Boboiboy kamu lagi dimana? Tadi kan saya suruh kamu jagain markas bentar Tapi kok sekarang kamu gak ada nih di markas? Kamu lagi dimana emangnya? Maaf Mas Iron, saya lagi di kamar markas nih Saya ketiduran tadi Ya, kok malah tidur sih? Ya udah buruan sini ke lab markas Saya ada perlu nih sama kamu Eh, iya baik-baik Mas Iron Aduh, Boboiboy kemana sih? Udah jam segini kok belum datang juga Malas banget nih patroli sendirian Hmm, jadi ngantuk lagi nih karena gak ada kegiatan kayak gini Tidur dululah sebentar Sambil nungguin Boboiboy datang Eh, ada manusia disini Lelap sekali tidurnya Akanku ganggu dia Aduh 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 Rasakan itu Aduh Dasar monster licik Beraninya kau menyerahku saat tertidur Rasakan ini Aduh Gimana Boboiboy, kamu ngerasa ada yang aneh gak sama kekuatan kamu? Hmm, kayaknya gak ada efek apa-apa nih Mas Iron Ini sih cuma kuasa tanah biasa Sebelumnya saya juga udah punya kuasa tanah ini Loh, kok aneh ya? Padahal saya udah coba tes ke sampel DNA kamu tadi di lab dan berhasil DNA-nya bermutasi Tapi kok kekuatan kamu gak meningkat ya? Hah? Eh, Mas Iron Kayaknya Feng butuh bantuan nih Saya permisi dulu ya Mas Iron Oh, iya udah hati-hati ya Eh, baik Mas Iron Lepaskan aku monster Diam, lanjangan berisik Sebentar lagi kau akan kehabisan nafas Terima saja ajalmu dengan tenang Hei monster jelek Cepat lepaskan temanku Atau kau akan merasakan akibatnya Coba saja lepaskan sendiri kalau kau bisa Dasar monster kurang ajar Aku bilang lepaskan temanku Loh, kok tiba-tiba barusan ada gempa ya? Boboiboy, hentikan amarahmu Gempamu itu bisa menghancurkan kota ini Diamlah, Feck Akan kuhancurkan monster ini Kalau terjadi apa-apa dengan kota ini Salahkan saja dia Rasakan ini monster Boboiboy, kuasa gempa Rasakan itu monster Boboiboy, kamu gak apa-apa? Kayaknya ada yang gak beres dengan Boboiboy ini Saya bawa dia ke markas saja lah buat diperiksa Oh, Cobot Katanya kamu mau ngambil barang penting yang ketinggalan di markas ini Memangnya itu barang penting apaan sih? Hmm, bentar-bentar saya cari dulu Nanti juga kamu bakalan tahu Boboiboy Nah, ini dia akhirnya ketemu juga Ini nih barang berharga yang sangat penting bagi saya Boboiboy Steo, Cobot Jangan keras-keras ngomongnya Nanti kita ketahuan sama si adudu itu Lagian kamu ini Masa cuma gara-gara bando kayak gini doang Kita harus nyusup ke sini sih Ini tuh markasnya adudu, Cobot Di sini perlu dengan jebakan Hayah banget Hei, jangan sembarangan kamu Cuma ini satu-satunya barang yang berharga milik saya Ah, yaudahlah Ayo kurang kita pergi dari sini Eh, tunggu-tunggu Apaan tuh? Hmm, keren juga cakra ini Saya bawa aja lah Wah, apa yang kalian lakukan di sini? Beraninya kalian menyusup ke markasku Ah, gawat Kita ketahuan, Cobot Gimana nih? Eh, udah gak usah dipeduliin Boboiboy Buruan kamu pegangan sama saya Kita kabur lewat teleportasi Hmm, oke Tunggu-tunggu, jangan kabur kalian Tapi saja ada penyusup yang masuk ke sini Ampun di saya tuan Saya tadi lagi ke toilet sebentar Saya bener-bener tidak sadar kalau mereka masuk ke sini Bang Lalu, apa yang telah mereka curi dari markas ini? Hmm, yang mereka ambil itu Untung kita berhasil kabur Dan pandu berharga saya ini kembali lagi ke tangan saya Ah, keren kan Boboiboy Apanya yang keren Cuma pandu kayak gitu doang Kayak enak kecil aja sih kamu ini, Cobot Ngomong-ngomong Cakra ini bisa dijadikan senjata gak ya? Tentu saja bisa Boboiboy Justru cakra itu bisa mengalirkan energi api Hah, yang bener Berarti cocok dong sama kuasa api saya Saya coba dulu ah Kuasa api Wah, berhasil Keren banget Iya kan? Saya bilang juga rapat tadi Hei kalian berdua Cepat kembalikan barang yang telah kalian curi dari markasku Enak aja Ambil sendiri nih kalau bisa Dasar maling kurang ajar Rasakan ini Terima ini Lemparan cakra api gembar Panas, panas, panas Panas Tunggu kebalas aku Boboiboy Hah, dia kabur Boboiboy Ayo kita kejar dia Dia pasti kembali ke markasnya Nah, udah lah Cobot Gak usah dikejar Biarin aja dia kabur Kalaupun kita kejar Dia pasti udah nyiapin banyak perangkap di markasnya Kita gak akan bisa masuk ke markas itu lagi dengan mudah seperti sebelumnya Benar juga apa yang kamu bilang Boboiboy Jadi, sekarang kita mau kemana nih? Hmm, saya masih senang dengan senjata baru ini Saya mau pamerin Kamu main dulu ah Ayo kita pergi ke rumahnya, Cobot Hmm, ini bagus tuh Saya juga mau pamerin bantau kucing saya ini sama Pink Hmm, benda kayak gitu ngapain juga kamu pamerin? Loh, memangnya kenapa? Ini kan keren Nah, yaudahlah terserah kamu aja Ayo kita berangkat sekarang Ini udah yuk Akhirnya selesai juga Dengan pistol tornado ini Boboiboy tidak akan bisa berbuat apa-apa Serangan angin dari pistol ini akan melemparkan Boboiboy keluar angkasa Lalu setelah itu Tidak ada lagi yang bisa mengalangiku untuk menguasai bumi ini Rob, Rob Dimana kau? Cepat kemari Iya, Tuan Adudu Ada apa, Tuan? Aku ingin mencoba senjata baru ku ini Berdiri di situ Baik, Tuan Adudu Tuan Adudu Sebenarnya itu senjata apa? Aduh Aku berhasil Senjata ini berfungsi dengan sangat baik Rob, ayo cepat kita cari bocah Boboiboy itu Tunggu sebentar, Tuan Adudu Kayaknya saya masuk angin nih Oi, 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 Rob Kasopan kamu Jangan gantung di depanku Eh, maaf Tuan Adudu Karena tadi saya kena serangan angin Jadi saya harus buang angin sekarang Nah, sudahlah Ayo cepat kita cari dan kalahkan bocah Boboiboy itu Baik, Tuan Adudu Haduh, Tuan Abah masih lama ya Bosen nih saya sendirian di sini Feng sama Yaya juga lama banget lagi datangnya Katanya lagi OT weh Tapi udah 2 jam saya tungguin gak dateng-dateng Hah, eh Tuan Adudu Apa yang kau lakukan di sini? Kali ini kau akan bener-bener tamat Boboiboy Rasakan serangan dari pistol Tuan Adudu ini Rasakan ini Boboiboy Ayo, Rob Kita pergi dari sini Sabar, Tuan Adudu Saya lagi seru nih Mukulin Boboiboy Ya, Rob Sudahlah Ayo kita kabur Sebelum teman-teman Boboiboy itu datang ke sini 5 menit lagi, Tuan Adudu Kekawat Aku harus kabur sekarang Tunggu Tuan Adudu Jangan tinggalin saya Boboiboy Bangun Boboiboy Kamu baik-baik aja Yaya gimana nih Boboiboy masih belum bangun juga Eh, Rob Apa yang udah kalian lakukan pada Boboiboy? Aku cuma mukulin dia Pake tokan baseball aja kok Tuan Adudu yang nembakin dia Pake pistol tornado Hmm, gak asal kalian ini Kalian berdua benar-benar udah kelewatan Ampun, ampun Tolong lepasin aku Kalau aku sampai kenapa-napa Nanti anak sama istriku mau makan apa Kamu itu robot Kamu mana punya anak istri Hah? Hei, lihat itu Tunggu Tuan Boboiboy kenapa lagi itu Hah? Eh, Rob Ini pasti perbuatan kalian lagi kan? Bukan Aku juga gak tau apa yang terjadi Boboiboy Akhirnya aku berhasil kabur Mereka semua tidak akan bisa mengejarku sampai kesini Enggak Serangan angin putih klium Ya Hmm, syukurlah Feng baik-baik aja Terima kasih Mas Hiron udah bantu ngerawat dia selama ini Hmm, gak masalah Kamu juga gak perlu terlalu sering jenguk dia Sebentar lagi dia bakalan pulih kok Sebaiknya kamu prioritaskan diri kamu pada misi menjaga kota ini Boboiboy Hmm, iya Mas Hiron Oh iya Apa hari ini ada monster yang terpantau satelit markas Mas Hiron Hmm, iya ada Saya sudah kirimkan koordinatnya ke alat yang ada di jam tangan kamu itu Hmm, iya Saya tau dimana lokasinya Baiklah kalau gitu sih permisi dulu Mas Hiron Saya juga mau ambil pedang dulu di rumah Hmm, yaudah hati-hati ya Boboiboy Hmm, baik Mas Hiron Tenang sekali hari ini Tidak ada pahlawan sojago yang mengganggu aktivitasku di kota ini Aku bisa mengeluarkan sepuasnya Hei monster jelek Berhenti, jangan kabur Aku tidak akan membiarkanmu merusak kota ini Baru saja diumungin Udah datang aja pahlawan mengganggu Kapan aku bisa bersenang-senang kalau kayak gini Nah, diamlah kau monster Rasakan ini Bersiaplah, aku akan menghabisimu Beraninya kau mengganggu temanku Satu monster belum beres Malah muncul monster satu lagi Kalau kayak gini aku bisa kehabisan tenaga Eh, tapi yaudahlah Akanku kerahkan seluruh kemampuanku untuk melawan kalian berdua Eh, sombong sekali ucapanmu Kau pikir kau sanggup melawan kami berdua Aku masih punya satu jurus andalan Kau pikir kami takut dengan jurus petir tidak bergunamu itu Ayo sini maju Sudahlah, jangan banyak omong kalian Ayo kita selesaikan pertarungan ini Hmm, ternyata kamu sudah sadar Feng Hmm, iya Mas Hiron Makasih udah ngerawat saya selama ini Udah gak usah dipikirin Oh iya, kacamata yang biasa kamu pakai itu Kemarin rusak akibat pertarungan melawan monster sebelumnya Feng Hmm, apa kamu sangat membutuhkannya? Misalnya kamu punya mata minus atau bagaimana gitu? Hmm, gak masalah Mas Hiron Itu cuma kacamata anti-radiasi Sekalian untuk menghindari efek ledakan monster yang masuk ke mata Bukan alat yang terlalu penting kok Hmm, kalau gitu saya punya gantinya buat kamu Ini kacamata Cyclops Coba aja kamu pakai Wah, keren juga nih Mas Hiron Apa kelebihan kacamata ini? Sama seperti milikmu sebelumnya Ini kacamata anti-radiasi Tapi dilengkapi dengan laser pemusnah Jadi kacamata ini menyerap energi cahaya matahari Lalu kamu bisa menyebabkan energi tersebut ke monster yang kamu lagi hadapin Kamu hanya perlu menekan tombol di sampingnya untuk mengatur kekuatannya Feng Wah, keren banget Saya jadi punya senjata canggih nih berarti Kayaknya Boboiboy butuh bantuan nih Mas Hiron Saya akan nyusul dia sekarang Saya permisi dulu Mas Hiron Hmm, yaudah kalau gitu hati-hati Hmm, baiklah Mas Hiron Eh, kuat juga mereka berdua Kuasa petirku sudah mencapai batasnya Bagaimana cara aku mengalahkan mereka? Boboiboy, kamu gak apa-apa kan? Hmm, iya saya baik-baik aja Kamu datang di saat yang tepat Feng Hmm, yaudah kalau gitu Sekarang kamu istirahat aja dulu Biar saya yang beresin monster-monster itu Datang lagi setukung ganggu Ayo kita abisin mereka berdua Hmm, oke Awas Feng Makasih ya Feng Kamu udah nolongin saya barusan Untung kamu pulih tempat waktu Hmm, iya gak masalah Boboiboy Hmm, keren juga kekuatan kacamata baru kamu itu Dapat dari Mas Hiron ya Feng Iya nih, saya barusan dikasih sama Mas Hiron kacamata ini Yaudah karena urusan disini udah beres Ayo kita cari monster di tempat lain Kamu masih sanggup kan Boboiboy? Hmm, tentu saja Ayo kita berangkat Hmm, eh Jojo kemana ya? Kenapa dia masih belum kembali juga? Cuma membereskan Boboiboy saja Kenapa bisa lama sih? Padahal aku sudah menyusun strategi yang bagus Dengan tongkat duplikat monster yang kuberikan padanya Harusnya dia bisa beresin Boboiboy itu dengan sangat mudah Nah, akhirnya kau kembali juga Aku sudah menunggumu eh Jojo Loh, loh, kenapa kau kembali dengan tangan kosong? Mana Boboiboy? Hmm, memaafkan aku Tuan Aku gagal mengalahkan Boboiboy Hah? Kenapa bisa gagal? Aku sudah memberikanmu senjata yang sangat hebat Apa yang terjadi dengan tongkat yang kuberikan padamu? Ampun Tuan Tongkat itu patah karena beradu dengan pedang haliliter Boboiboy Karena aku sudah tidak berpeluang untuk menang Jadi aku memutuskan untuk kabur Kurang ajar Aku sudah membeli tongkat itu dengan harga yang sangat mahal Kenapa kau tidak bisa menjaganya dengan baik? Maaf Tuan Aku kalah karena ada seseorang yang membantu Boboiboy Siapa orang itu? Berani-beraninya mengaku rencanaku Hmm, bambanya Frank Dia cukup kuat Karena itu aku kewalahan melawan mereka berdua Hmm, jadi begitu ya? Kalinya aku akan turun tangan Ayo kita cari mereka Hmm, baik Tuan Hmm, dari info yang saya dengar Katanya ada warga yang diculik sama monster di sekitar sini Tapi di mana ya? Hmm, udara di sekitar sini juga sedikit sekali Rasanya sesak dan bau Saya harus cepat-cepat menemukan warga itu Ah, itu dia Ketemu juga akhirnya Hei-hei, kamu tidak apa-apa Ayo bangun, bangun Hmm, di mana ini? Kenapa saya bisa ada di sini? Hmm, syukurlah kamu baik-baik saja Kamu sekarang lagi ada di gua monster Kayaknya monster itu sedang keluar Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini Sebelum monster itu kembali Lagipula udara di sini mengandung racun Kita tidak bisa lama-lama di sini Kekuatan fisik kita akan semakin melemah Hmm, begitu ya Kalau gitu ayo kita keluar dari tempat ini Hmm, oke Hmm, akhirnya kita berhasil keluar Gimana kondisi kamu sekarang? Hmm, sepertinya saya sudah agak mendingan nih Sudah tidak lemes banget seperti tadi Hmm, makasih sudah nolongin saya tadi Oh iya, kenalin saya Ultraman Z Hmm, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Hmm, saya Feng Syukurlah kalau kamu baik-baik saja Hmm, batu merah itu apa ya? Kenapa ada batu aneh kayak gini di sini? Hmm, sepertinya batu ini keren juga Saya simpan ajalah Hmm, Feng kemana ya? Kok lama banget sih? Tadi saya telepon katanya udah di jalan Tapi sampai sekarang kau belum datang juga ya? Apa dia kesasar? Hmm, ternyata kau di sini Boboiboy Hah? Eh Jojo Ada urusan apa kau datang ke sini? Apakah kalahmu kemarin belum cukup? Hmm, diamlah Aku ke sini untuk membalas dendam Kau tidak akan menang kali ini Boboiboy Hmm, jangan sombong kau eh Jojo Aku sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkanmu Hmm, Jojo Wah, rasakan itu Kali ini kau akan benar-benar kalah Ih, dasar licik kalian Beraninya menyerahku dari belakang Hmm, diam Kali ini kau akan benar-benar menemui ajalmu Kuasa halilintar Hmm, geras kepala sekali Boboiboy Terima ini Hmm, curus aneh apa lagi ini? Hei kalian Cepat keluarkan aku dari kurungan ini Hahaha Nantikan saja usahamu itu Kurungan itu sudah kuberi mantra hati petir Elemen halilintarmu tidak akan berhasil di situ Menyerahlah Boboiboy Hmm, tebasan halilintar Ya Gak memban juga Hahaha Sepertinya Boboiboy dalam bahaya Saya harus segera ke sana untuk menolongnya Eh, kamu mau kemana? Eh, teman saya dalam bahaya Saya harus segera ke sana untuk membantunya Hmm, gimana kalau saya anterin kamu aja sambil terbang Supaya kamu bisa sampai di sana dengan cepat Dan segera menolong teman kamu Hah, kamu bisa terbang? Wah, keren banget Hmm, ya saya ini kan Ultraman Jadi saya punya kemampuan untuk terbang Kalau begitu, mohon bantuannya ya Yaudah pegangan yang kuat ya Hmm, baiklah Akhirnya kau tenang juga Boboiboy Sekarang akhirnya kau sadar Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah Diam dan tidak perlu melawan Hahaha Eh, Jojo Ayo kita bawa dia ke markas Aku yakin Feng akan datang untuk menoloknya Setelah itu kita habisi mereka berdua Hmm, baiklah Tuan Wah, keren banget Kalau kayak gini saya bisa dengan cepat menemukan Boboiboy Eh, tapi mafia saya jadi merepotkan kamu Hmm, udah gak apa-apa Oh iya ngomong-ngomong Batu yang kamu ambil tadi itu Sepertinya punya kekuatan yang hebat deh Batu itu bisa memberikan kemampuan khusus Saya sama teman-teman yang lain juga sering dapat batu kayak gitu Kamu coba pakai aja nanti kalau kondisinya udah terdesak Hmm, begitu ya Hah, kayaknya lokasi Boboiboy berubah deh Eh, Ultraman sih kita harus putar balik Hah, baiklah kalau gitu Hmm, mungkin sebentar lagi Feng akan tiba Eh Jojo, kau jaga Boboiboy disini Aku mau ke belakang sebentar Perutku sakit sekali Cepat kabari aku jika Feng sudah datang Hmm, baiklah Tuan Hmm, kamu yakin teman kamu ada di dalam sana? Hmm, iya gak salah lagi Lokasi koordinat dari alat ini udah sesuai dengan tempatnya Hmm, sekali lagi makasih udah ngantarin saya kesini Hmm, iya sama-sama Tapi maaf ya saya gak bisa ikut ke dalam Soalnya kondisi saya masih belum pulih nih Saya takut nanti malah merepotkan kalian Saya mau balik ke markas Avengers aja buat memulihkan diri Hmm, iya gak apa-apa Hati-hati ya Hmm, kalian berdua juga hati-hati ya Cepat keluar dari tempat itu setelah menemukan teman kamu Saya permisi dulu ya Hmm, baiklah Sekarang waktunya menolong Boboiboy Akhirnya datang juga kau Feng Feng, cepat selamatkan aku Hmm, bertahanlah Boboiboy Cepat cari cara untuk menggunakan kekuatan dari batu ini Baik Feng, ini batu apa ya? Sepertinya kekuatanku semakin bertambah Aku harus segera memanggil tuanku Eh, tuan, kekuatan Akhirnya aku bebas Hmm, keren juga kekuatan api ini Hmm, Boboiboy Ayo kita keluar dari tempat ini Aku curiga sepertinya ada perangkap di sekitar sini Bagaimanapun ini markas mereka Kita pasti akan kalah kalau tetap ada di sini Baiklah Feng, ayo kita pergi sekarang Iya Hei, hei, tunggu Jangan pergi Kurang ancar, mereka kabur lagi Hah, loh, kemana Boboiboy? Kenapa kau biarkan dia kabur? Hmm, maaf tuan Tadi Feng datang ke sini dan membantu Boboiboy untuk keluar Hmm, kenapa kau tidak bilang padaku kalau Feng sudah datang? Dasar tidak berguna Kau selalu saja menggagalkan rencanaku Kasangan ini Aduh, capek banget nih abis nyangkul seharian Eh, ternyata Om Goku ada di sini Kami dari tadi nyariin Om loh Tuh, Ben kalian datang ke sini Ada perlu apa nih? Hmm, Boboiboy ngajakin saya ke sini nih Om Katanya dia mau belajar kekuatan Super Saiyan sama Kameh-Kameha gitu Hmm, iya Om Goku Eh, Om lagi nggak sibuk kan? Hmm, nggak kok Saya tadi cuma berkebun buat ngisi waktu duang aja Yaudah, kalau kalian mau latihan Ayo sekarang kita mulai Kalian udah siap kan? Hmm, oke Om Kalau gitu kami siap Nah, pertama-tama saya harus ngalirin energi Ki saya sama kalian Biar kalian punya energi Ki juga Hmm, bentar ya Nah, gimana sekarang rasanya setelah punya energi Ki? Oh iya, energi saya langsung meningkat nih Hmm, iya nih sama Saya juga ngerasa gitu Kekuatan saya kayaknya jadi lebih meningkat deh Hmm, kalau gitu sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya Kalian ledakan energi itu sambil teriak ya Hmm, kalau gitu saya coba dulu deh Kayak gini kan Om Loh, kok nggak bisa sih? Hmm, mungkin kamu kurang kenceng teriaknya Boboiboy Biar saya yang coba nih Nah, berhasil kan? Loh, kok? Wah, ada apa? Ini sih berhasil loh jadi sumber saya Kamu yang gagal Kenapa malah kamu yang ngetawain saya Boboiboy? Hei, kamu jadi mirip sama Om Bejita gitu loh Hmm, iya bener Mirip banget tuh Bentar-bentar, saya ambilin kostum yang cocok buat kamu ya Nah, ini dia nih Coba Feng kamu pakai kostum ini Wah, beneran cocok ternyata Lucu banget Bener-bener mirip sama Om Bejita Dasar kamu ini Ngeledekin aja bisanya Hei, udah-udah Sekarang ayo kita latihan Kamehameha Tapi kalau Boboiboy mau ikut Kamu harus berubah jadi super saya dulu Hmm, saya ngeliatin Feng latihan aja deh Om Goku Saya gak bisa fokus sama penampilan Feng hari ini Mirip banget sama Om Bejita Mawas kamu nanti Jangan niri kalau saya makin jago ya Iya-iya, terserah kamu aja deh Feng Ah, udah Feng Biarin aja deh ya Kamu fokus sama latihan kamu aja Ikutin gerakan saya nih ya Yaudah Om Goku, saya coba ya Kami Wah, langsung berhasil Wah, mantep Feng Langsung berhasil latihan kamu Tapi tetap aja kamu masih mirip sama Om Bejita Eh, udah-udah Boboiboy Jangan diledekin terus Mending kamu juga mulai latihan sana Oh iya, saya mau ke rumah bentar mau bikin kopi Sampai lupa saya ada tamu malah gak dibikin minum Bentar ya Gak usah repot-repot Om Goku Ah, udah gak apa-apa kok, bentar aja Kalian terusin aja dulu latihannya disini Saya permisi dulu ya Dasar-boser kurang ajar Beraninya aku menyerang temanku Ah, diamlah kau Bejita Aku akan menghabisimu Dan akanku serahkan kau ke Tuan Frieza Setelah itu derajatku di mata Tuan Frieza akan semakin tinggi Aku ini bukan Bejita Rasakan namaraku ini Terima ini Oh, Mi Oh, Mi Banget nih sama coklat buatan Tuan Abah Hmm, pergi kesananya saya terbang aja deh Sekalian ngelatih jurus gravitasi saya Manipulasi Graffiti Feng kemana ya? Tumpen saya duluan yang nyampe disini Padahal saya udah lambat banget loh ini Soalnya tadi sempet-sempetnya bantuin Toaba dulu Tungguin aja lah Paling bentar lagi dia juga nyampe Nah panjang lo umur kamu Feng Baru juga saya omongin Tumpen kamu lama sampainya Hmm iya saya singgah dulu ke kedai Toaba Kirain kamu masih disana tadi Ternyata kamu udah nyampe disini duluan Jadi mau patah roli ke daerah mana nih kita hari ini Boboiboy Hmm kali ini kamu yang tentuin rutenya deh Cairan aneh apa ini? Kamu gak apa-apa Kaki saya gak bisa digerakin nih Boboiboy Rasakan itu Kau tidak akan bisa lepas dari cairan perangkap lendir slimeku itu Eh dasar monster kurang ajar Beraninya kau menyerang tiba-tiba begitu Rasakan ini Kau juga rasakan ini Gawat Saya juga gak bisa gerak nih Sekarang kalian seperti tikus yang terperangkap di atas slime Kalian tidak akan bisa lepas dari cairan itu dan kalian akan mati pelaparan Gimana nih Boboiboy? Baiklah Akan ku keluarkan kuasa andalanku Kuasa halilintar Tunggu jangan kuasa itu Apa yang kau lakukan? Cairanku itu anti petir Rasakan itu senjata menggantuan Si Bilang ini jangan pakai kuasa itu Jadi kesentrum kan kita Maaf Feng Kamu temet si Bilangnya Sudahlah Aku sudah bosan bermain-main dengan kalian Aku juga sudah tidak sabar menunggu kalian mati pelaparan Akan ku habisi kelengkut bawah sekarang juga Terima ini Eh kalian berdua gak apa-apa kan? Ya 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 kami berdua baik-baikannya Syukurlah kamu datang tempat waktu Siapa kau? Beraninya kau ikut campur di sini Terimalah ini Manipulasi graffiti Rasakan ini Bantingan graffiti Sekarang serangan penghabisan Hantaman graffiti maksimum Kala juga akhirnya monster itu Akhirnya kita bisa bebas bergerak lagi nih Boboiboy Iya bener Makasih ayah Kamu sudah nolongin kami barusan Oh iya Yaya Kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kamu lagi kuliah di luar kota ya? Hmm iya kebetulan saya lagi liburan semester nih Jadi saya main-main dulu ke sini Oh gitu Hmm saya mau ke kedai Tuaba dulu nih Tangan sama coklatnya Tuaba Kalian pulang dulu sana bersih-bersih Nanti kita lanjutin ngobrol santainya di kedai Tuaba aja ya Jangan lama-lama loh saya tungguin Hmm oke Kalau gitu saya duluan ya Ayo kita pulang dulu ke rumah Feng Habis mandi kita nyusul ini aja ke kedai Tuaba Oke Boboiboy Tidak Ok Tutut Tidak Terima kasih.